Maaf mama telah jemput kamu bintang Pesan terakhir untuk bintang Balkis Maulana Hai, apa kabar? Kembali lagi di Lesko, apa kabar kalian semua? Semua kalian baik-baik aja Hari ini Lesko mau ngebahas tentang korban bullying di pondok pesantren bernama bintang Balkis Maulana Nah, jadi bagi kalian yang udah tau, bintang Balkis Maulana ini adalah seorang santri yang meninggal dunia Dugaannya adalah bullying di pesantrennya dengan banyak luka-luka yang tidak masuk akal gitu Nah, pesan terakhir dari bintang untuk mamanya adalah Tolong jemput bintang mah, bukan mamanya yang menjemput bintang Melainkan ajal yang menjemput bintang karena dibully oleh temannya sendiri Nah, jadi mamanya itu meminta pertolongan Hotman Paris dan juga netizen dan warganet Untuk memviralkan kasus ini dan mengawal Supaya pelaku-pelaku ini dapat dijerat dengan hukuman yang benar-benar berat Jadi ingat ya, mamanya minta tolong kita nih netizen Untuk bantu kasus ini dan mengawal Ini baru benar mamanya Tidak seperti mama yang satu lagi Yang tidak ingin dikawal netizen dan ingin menutupi dan mengalihkan isu kasus yang terjadi kepada anaknya Nah, mama siapa itu? Mama siapa? Loh, loh, loh Jadi kita bahas aja tentang bintang ini Bagi kalian yang udah tau kronologinya, tetap nonton ya Karena akan ada logika yang bikin kita tuh nggak masuk akal banget nih di kasus ini Jadi bagi kalian yang belum tau kronologinya Bintang ini seorang santri Meninggal dunia tanggal 23 Februari kemarin Dan juga ditutup-tutupi kasus kematiannya oleh dugaannya ya Dugaannya adalah oleh pihak petugas pesantrennya Nah, di rumah sakit jatakan meninggal dunia Nah, pada saat bintang ini dibawa kembali ke keluarganya Diserahkan ke ibunya Petugas pesantren namanya Fatih Hunada gitu Jadi Fatih Hunada ini memberitahukan kepada keluarga korban Ibu, bapak tolong jangan dibuka jenazah dari bintang ini Ditutup kain kafan kan Kenapa? Karena bintang ini sudah kami mandikan Sudah kami sucikan Tolong jangan dibuka Nah, ternyata Alasan jangan dibuka adalah Dugaannya itu menutupi kematian bintang yang sebenarnya Kain kafan dibuka sangat mengagetkan keluarga Bahwa ada beberapa tindakan penganyayaan di tubuh bintang Bekas luka melingkar itu di lehernya bintang Dugaannya sih dijerat ya Djerat tali itu Dugaannya ya Lalu ada hidungnya bengkok Nah, ada bekas sudutan rokok juga di beberapa bagian tubuh Tapi yang anehnya Pengawas ini itu mengatakan bahwa bintang ini Dia jatuh dari kamar mandi Buset Kok berbohong Yang pertama bilangnya jatuh dari kamar mandi itu berbohong Yang kedua bilangnya Bintang jangan dibuka kain kafannya Udah kami sucikan Kalau bisa langsung dikubur aja Nah, ini Kenapa pengawas pesantren ini berbohong Dan mengatakan ini udah dalam keadaan suci Jatuh terpleset di kamar mandi Jatuh terpleset di kamar mandi Terus kemudian dibawa ke rumah sakit Nah, dibawa ke rumah sakit Nah, kemudian Saya spontanitas Spontanitas Harusnya kan pengawas pesantren ya Ini kan pengawas pesantren Kan melihat itu Jatuh di rumah sakit kok tiba-tiba Ada jeratan leher Kok hidungnya bengkok Nah, kok ada sudutan rokok Bagaimana cara jatuh di kamar mandi Kan aneh ya Apa waktu bintang di kamar mandi Lagi ngerokok Terus tiba-tiba kepleset Jatuh hidungnya langsung ke ubin Tor bengkok Rokoknya jatuh ke kaki Kena sulut Lalu tiba-tiba ada tiang kabel listrik Tiang jemuran di kamar mandi Nggak sengaja kejerat Nah, meninggal dunia Nah, ini kan terlalu aneh nih Pak pengawas ini Ini namanya udah pak pengawas ya Di pesantren gitu Kok lebih percaya pelaku daripada korban Ini aneh Itu terlalu kebetulan sih Kalau bohongnya Wow, wow, wow gitu ya Dan bilang udah disucikan gitu ya Dan sebelum ini Bintang ini sempat Whatsapp mamanya ya Bilang minta jemput gitu Jadi sini ada Whatsappnya Jadi pada tanggal 19 Februari kemarin Bintang itu sempat nelpon ke mamanya Mamanya jawab Kenapa tang gitu Sini jemput bintang gitu Kenapa lagi Bilang Sabar Tunggu ramadhan Gak bisa Tana Nah, mamanya bilang kayak gitu Bintang jawab Nggak Bentar lagi Bulan puasa Liburan gak usah balik lagi deh Kalau gak mau Berhenti gitu Iya Cepet ma Sini Aku takut Gitu Umi punya anak kecil Dikirim uang ya Nggak Cepet sini Aku takut ma Ma tolong Wah Ma tolong Ampe bilang tolong loh Ma tolong Terus gimana nak Sini cepet jemput Ikut travel ya Ikut travel ya nak Tang Ikut travel ya nak Bintang Nggak dibales lagi tuh sama bintang Disini let's go Dapet setengah aja Nggak kelihatan Tapi kita coba Mendeskripsikan ya Bintang kamu Jangan Buat mama Bentar bedubah Mungkin bentar berubah Bentar berubah Bentar enggak Gitu Yang tangguh Jadi anak laki Kuat Mama ini Cari rejeki Buat sekolah Gimana kalau kayak gini Mama ini Kerja malam Kepikiran kamu Terus Tolong kuatkan nak Sampai dapet liburan Nanti Gitu Biar mama Tenang Paham tang Tolong bantu mama Sebentar aja Sampai puasa nak Kasian umma ini nak Sabar ya nak Banyak baca Al-Quran Kamu ini Umma adalah yang kuat Kamu jangan lemah Lapor gitu Kiai ada apa-apa Oh jadi di kalimat terakhir ini Kita deskripsikan bahwa Mamanya itu Menyuruh bintang Kalau ada apa-apa Lapor sama Kiai Bintang Sama pengawas Pesantren aja Dibongin Bu Gitu Ini gimana Bu Disini banyak yang kesel Sama mamanya Gitu Banyak nilisan yang bilang Ibu ini seharusnya peka Bu Dengan permintaan anak Yang minta pengen pulang Gitu Kok enggak peka Dalam hati ibunya ini Merasa janggal Atau enggak Gitu Ada apa ya dengan anak-anak Kok sampai Pengen pulang Dan sampai minta tolong Lagi Gitu Seandainya ini Ibu ini Merespon keinginan anaknya Pasti nyawa itu Enggak hilang Gitu Banyak orang yang kesel Dengan ibunya Kalau menurut Let's Go Mamanya ini tidak ada pilihan Itulah susahnya kita Kalau ekonomi kita Lemah Kerja cari nafkah Atau Selamatkan anak Disini kan mamanya juga bilang Tolong kuat Karena mamanya juga pasti Dalam Kehidupannya juga Nguat-nguatin diri Buat cari duit Gitu Mamanya bilang Nanti kalau bisa pulang Enggak usah balik lagi Sudah diiyain sama mamanya Tapi Let's Go Rasa pasti mamanya Sangat-sangat menyesal Bahwa dia tidak bisa Menjemput bintang Karena bintang sudah dijemput Sama Allah terlebih dahulu Karena mungkin Allah sayang sama bintang Dan keselnya lagi Bahwa Kasus ini itu Seakan-akan ditutupi oleh Pihak pesantren Kalau seandainya Bintang ini Tidak diotopsi Atau tidak dilihat Keadaan Buhnya Berarti kan pelakukan bebas Nggak ada hukuman Sama sekali Apa itu yang diinginkan Pedugas pesantren Ini pedugas pesantren Menurut saya harus Diperiksa ini Bahkan dijatuhi hukuman Karena menutup-nutupi Tindakan pembunuhan Ada orang yang bilang juga Pondok pesantren ini Isinya anak-anak brutal Yang dititipin sama Ortonya Biar tobat Kalau metode pembinaannya Nggak ketat Ya bukannya tobat Yang malah ngumpul semua Sampai ada anak baik-baik Yang masuk jelek Jadi dibully Nah ini Let's Go setuju Lumayan setuju ya Karena beberapa teman Let's Go Yang dimasukkan pesantren Itu karena Dia bandel Nggak kuat Mamahnya atau orang tuanya itu Ngasih tahu Si anak bandel ini Dengan cara yang benar Makanya diharapin Anak-anak bandel ini Dimasuk pesantren Supaya dapat penjagaan yang kuat Supaya nanti dia berubah Itu ada beberapa Memang orang tua yang Tujuannya masukin Anak pesantren buat itu Tapi ada beberapa orang tua Yang memang Tujuannya masukin Anak pesantren Supaya biar soleh Memang anaknya udah soleh ya Tapi dimasukin lagi Supaya lebih tahu Lebih paham agama lagi gitu Menurut Let's Go Ini yang salah Memang pihak Pondok pesantrennya Karena tidak bisa mengawasi Atau mendidik Anak-anak Yang memang berada Di lingkungan pesantren tersebut Ini ibunya Saya ibunya Pintang bagi semua Lana Keperoyokan Di pondok pesantren Hingga mengakibatkan Meninggal dunia Anak saya Tolong saya Supaya segera Diusuk Tuntas Supaya dapat Keadilan Anak saya Kita bantu bu Pihak pondok Tidak ada Menghubungi saya Pihak pondok Tidak ada Menghubungi Hanya melewati Rasa saya Tolong saya Bang Umar Baris Agar segera Diusuk Tuntas Ada keadilan Buat anak saya Tolong saya Terima kasih Oh ini pengawasnya nih Pengawasannya dimana Pengawasannya Nih Dia ngomong apa ya Pokoknya saya Cuma titik-titik Lesku gak dapet kata-kata terakhirnya Saya cuman pengawas Saya cuman mengantarkan Ini pengawasnya nih Kalian tandain ini pengawasnya Kamu kenapa menutupi kasus ini Katanya nih bintang Menurut keterangan ya Bintang ini dibully itu gara-gara Jarang mau mandi gitu guys Karena bintang ini nakal itu Dianggap nakal itu Bintang ini nakal Dia sering kesulupan dan mengamuk gitu Fatah bilang Bintang di pondok itu jarang mau sholat Mandi juga harus disuruh gak mau mandi gitu Tapi pernyataan ini itu dibantah sama keluarga Kalau pas dia pulang lumayan lama Dia gak pernah kesulupan atau ngamuk gitu Ya iyalah Ngamuk kesulupan gara-gara dibully itu pasti Pelajaran bagi kita ya Bagi ibu-ibu, bagi orang tua Sekarang kalau tiba-tiba Anak itu Sampai ngomong tolong ya Minta tolong Itu kita jemput aja deh Karena lebih baik hilang uang Daripada hilang anak gitu Kalau sampai sekarang Let's go yakin pasti ibunya menyesal banget Kemarin itu gak jemput bintang Tapi ini bukan salah ibunya Karena keadaan ekonomi juga mungkin Membuat ibunya tidak bisa Pada saat tersebut jemput bintang Bahkan dia bilang sama bintang Untuk jadi laki-laki yang kuat ya Ibunya juga bilang tolong Tolong bantu mama juga gitu Tahan sebentar aja sampai puasa Banyak-banyakin baca Al-Quran Sama bilang kekiyai kalau ada apa-apa Tapi belum sampai liburan puasa Bintang sudah pulang Tapi bukan pulang ke mamanya Pulang ke Tuhan yang Maha Kuasa ya gitu Jadi kita harapkan Kita doa bareng-bareng Buat bintang Semoga dapat Tempat yang layak di surga Kalau netizen mau berbaik hati Bantu Untuk mengawal kasus ini Karena ibunya sampai minta tolong Ke Hotman Paris gitu Karena ini juga Petugas pesantrenya Pengawas pesantrenya juga itu Banyak-banyak berbohong Apakah dia ingin melindungi sesuatu Ataukah dia juga terlibat Dalam kasus Pembunuhan ini Nah jadi ada 4 tersangka Mungkin tambah 1 si pengawasnya Jadi 5 ya 5 tersangka Dugaannya Itu yang Menganyai si Bintang ini Menurut kalian gimana sih Tentang kasus ini Let's go Mamanya pasti kecewa banget Dan ngerasa bersalah banget Itu wajar gitu Dan juga kita doakan bintang Supaya dapat tempat di surga Dan untuk para pelaku Kita Kita hujat Gak apa-apa kali ya gitu Karena dia Udah pelaku Menghilangkan orang Itu bedabah gitu Itu dia kasus Justice for bintang Thank you banget yang nonton Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini Kita ketemu lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi ya Bye Bye